Halo guys, kembali lagi bersama kami Kecer Keluarga Cria Masih di segmen Warta Tawa AHAIDO Sebelum anda lanjut menonton, sebaiknya subscribe, subscribe, subscribe dulu Wiranto comeback 2 orang terkaya Indonesia masuk One Team Press. Pak Wiranto resmi dilantik menjadi ketua Dewan Pertimbangan Presiden atau One Team Press yang baru Wah, 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 wah ketemu lagi nih Pak Wiranto memang dikdaya dan sudah sepantasnya menyandang gelar abadi. Bagaimana tidak rezim bisa saja terus berganti dari Soeharto, ke Habibi ke Gusdur, ke Megawati, ke SBY ke SBY lagi, ke Jokowi ke Jokowi lagi, dan Pak Wiranto tetap eksis. Wow Sekarang setelah dikira tak akan muncul karena tersingkir dari kabinet Pak Wiranto nyatanya masih akan membersamai kita 5 tahun ke depan Kemarin Jumat 13 Desember 2019 Pak Wiranto resmi menjadi ketua Dewan Pertimbangan Presiden atau One Team Press 2019-2024 Jadi bisa dibayangkan penegakan HAM di Indonesia masih akan suram hingga 5 tahun ke depan Lah Wong Mahfud MD yang kesannya sangat kritis ketika berada di luar kekuasaan begitu menjadi Min Kompul Hukam bisa-bisanya ia mengatakan bahwa tidak ada pelanggaran HAM di era Jokowi Sekarang eks Min Kompul Hukam yang ketika dia berkuasa orang demo bisa ditembak mati kok malah menjadi pemerintah sehat dan pertimbangan untuk Presiden Selain Pak Wiranto yang selama karirnya dari satu rezim ke rezim lainnya bisa mengumpulkan kekayaan setengah triliun dan ada 8 orang lainnya yang dilantik sebagai Watim Pres Mereka adalah Sukarwo Ex-Governor Jawa Timur Arifin Panigoro Crazy Rich Indonesia Sidarto Danu Subroto Politikus PDI Perjuangan Mardiono Bakar Politikus P3 dan Pengusaha Putri Kuswisnu Wardani Putri Mahkota PT Mustika Ratu Dato Sri Tahir Crazy Rich Indonesia Agung Laksono Mantan Ketua Golkar dan Habib Lutfi Bin Yahya Ulama Nama Putri Kuswisnu Wardani mestinya akrab di telinga orang yang suka nonton pemilihan Putri Indonesia Yakini adalah pemimpin perusahaan kosmetik PT Mustika Ratu setelah kepemimpinan dialihkan dari tangan ibunya yang juga pendiri perusahaan tersebut Mulyati Sudibyo Lalu Arifin Panigoro pemilik grup Medco yang bergerak di bidang minyak dan gas di tahun 2019 orang yang literal sebagai tuan tanah yang punya banyak kebun sawit di mana-mana ini adalah orang terkaya nomor 45 di Indonesia dengan kekayaan sebanyak 670 juta dolar atau 9,3 triliun sedangkan gelar Watim Pres terkaya dipegang oleh Datuk Seri Tahir ia terlahir dengan nama Ang Cheng Meng dan memakai nama Tahir saja mendapat gelar kehormatan Datuk dari Kesultanan Pahang Malaysia pada 2010 Tahir yang terlahir di kota penghasil orang kaya Surabaya adalah pemilik grup Maya Pada perusahaannya bergerak di sektor perbankan rumah sakit garmen dan properti tahun ini Datuk Seri Tahir menjadi orang terkaya nomor 7 di Indonesia dengan kekayaan 5,2 miliar dolar atau 72,7 triliun jika anda merasa Watim Pres kali ini kok isinya kalau enggak politisi kuat ia punawirawan atau pengusaha super kaya hal itu bukan sesuatu yang baru di periode sebelumnya komposisinya juga begitu-begitu saja dengan slot Krissi Rich Indonesia diisi oleh Boss Lion Air Rusty Kirana soal penunjukan Wiranto sebagai ketua Watim Pres yang membuatnya bisa wira-wiri lagi di istana Jokowi menjelaskan ini masalah pengalaman track record beliau kan sudah panjang di pemerintahan TNI dan sudah banyak menangani masalah ini kan memberikan pertimbangan kepada Presiden kata Pak Jokowi di istana negara pada hari pelantikan ya benar sih memang ada yang bisa menyangkal rekam jejak Pak Wiranto itu panjang tapi yang diperlukan rekam jejak yang panjang dan baik namun penunjukan Wiranto sebagai Watim Pres tidak berjalan dengan mulus bukan kami tidak merujuk pada sindiran netizen melainkan komentar ketua pengurus pusat Partai Hanura sebelum Watim Pres resmi dilantik apabila Wiranto masuk dalam jajaran Watim Pres maka berdasarkan undang-undang nomor 19 tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden Wiranto harus mengajukan surat pengunduran diri ke DPP Partai Hanura secara tertulis ujar ketua DPP Partai Hanura Insan Nasrallah Zubir sebelum Watim Pres dilantik sebab Wiranto saat ini masih menjabat ketua Dewan Pembina Partai Hanura dan Watim Pres tidak boleh merangkap jabatan di Partai Politik Inas mencontohkan ketua umum Hanura Usman Sabta Odang saja menolak ketika ditawari menjadi Watim Pres karena tidak mau meninggalkan Partai kalau kita perlu kabar baik mungkin yang bisa ngayum-ngayumi hati ini adalah deretan orang-orang tersebut untungnya dilantik sebagai One Team Pres bukan Dewan Pengawas KPK Dewan yang sangat diperlukan tapi sampai saat ini belum juga dibentuk oleh Pak Jokowi selama ini kerjanya apa ya sekian dari kami Ketian keluarga ceria Terima kasih Selamat menikmati